assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ya kali ini saya akan mereview untuk ecomic ecomic kalau sebelumnya sistem deugos dari tunersis deugos dari jal dan ada satu lagi yang sudah pernah saya upload di video sebelumnya tapi untuk kali ini produk dari nasa eko referb mini nasa sekali lagi ya nasa apakah nasa itu memproduksi mic ya enggak tahu oke IC kalau dibandingkan dengan yang tipe hugus ya teman-teman ya kalau hugus ini menggunakan satu transistor nah ini ini yang nasa teman-teman ini yang nasa jadi dia pakai dua IC yang ini IC 4588 dan untuk IC ini sama dengan hugus cuman di sini pakai transistor kalau yang hugus itu ada repeat ada eko tanpa volume nah sedangkan di sini untuk yang nasa ini eko dan mic volume nah repeatnya dimana luah ini nggak tahu saya juga nanti kita coba aja ya ini untuk outputnya sama ya mono juga kemudian inputnya juga sama plus main aja nah masalahnya disini adalah untuk sum suplai tegangannya suplai tegangannya sih biasanya rata-rata DC dengan plus main aja nah tapi disini keterangannya DC 12 volt tapi disini itu plus ground dan main nah ini DC single apa simetris nah sekarang nanti saya coba aja ya saya coba pertama untuk simetris dulu kalau simetrisnya oke ya sudah berarti kit ini disuplai dengan tegangan simetris Oke saya sambungkan dulu ya oke teman-teman ya sudah sudah saya sambungkan semua saya mulai dari apa ya Oke dari suplainya disini saya menggunakan trafo 1 ampere trafonya jelek tapi masih berfungsi ya kemudian PSU simetris ya ini yang menggunakan 12 12 kemudian PSU simetrisnya masuk ke sini jangan salah penyambungannya plus ground dan main Oke kemudian untuk outputnya karena power saya ini stereo biar bisa bunyi dua-duanya saya menggunakan coket stereo ini ya yang dari out ini kalian beri resistor 1k atau disesuaikan terserah selera kalian ya untuk kit ini saya menggunakan 1k setengah watt dijadikan satu masuk ke ini out yang plus ini ya kemudian dicabang masuk ke sini satu kemudian satunya masuk ke sini untuk yang tengah ini yang ground masuk ke ground kemudian saya pasang ckr ca masuk ke inputnya power ampi ya kalau kalian menggunakan penkontrol ya ini masuk dan kontrol dulu ya oke kemudian untuk jalur mic kalian lihat jalur mic ini ini sama untuk mic yang kalau kalian menggunakan satu mic aja saya rasa enggak udah usah resistor enggak papa enggak masalah tapi lebih amannya tetap kalian pakai resistor ya kalau kalian menggunakan satu soket mic aja nah disini saya mencoba untuk menggunakan dua soket mic ya jadi dari mic ini yang plus ini sama kalian sambungkan resistor 1k ya di cabang jadi dua satu dua ini masuk satunya ke jalur plus dari mic satu kemudian satunya masuk jalur plus ke mic satunya lagi ya untuk ground dari mic ground dari mic satu dan mic dua dijadikan satu ya dijadikan satu dijadikan satu ngelompok masuk ke ground sini ya terus kabel merah ini apa mas nah kabel merah ini tujuannya biar tidak terjadi dengung ya kadang dipegang gini tadi sudah saya coba ternyata volume yang ini dipegang nah berarti kurang grounding kita grounding kan pasang kabel seperti ini kalau kalian kepala ini kalian solder tidak bisa kalian kikir dulu kalian gosok dengan kertas gosok atau apa biar lengket ya seperti ini ya kemudian ujungnya ini kalian sambungkan ke ground atau kaki potensio nomor 1 nah di belakang ini kaki potensio yang ground ya oke sudah semua selesai sekarang tinggal percobaan kita tes suaranya tanpa menggunakan tone control jadi ke kita bisa tahu kualitas dari tone kontrol nasa ini seperti apa oke ya ini mic sudah saya siapkan di sebelah saya ini ya dua mic ya oke oke kemudian yang untuk yang ini sudah saya tancapkan power saya sekarang saya nyalakan saya kecilkan dulu saya saya nyalakan oke sekarang saya buka di jam 12 ini juga di jam 12 nah ini terapa terdengar suara desis ya teman-teman ya tadi sudah saya otak-atik 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 otak ternyata desisnya tetap aja ya sudah saya ganti trafo tapi tetap desisnya tidak hilang artinya memang kesimpulan saya kesimpulan saya memang dari kitnya ini ya kalau kalian apa bisa memodif ya silahkan tapi saya mereview kit yang saya beli ini seperti apa ya ini masih terdengar desis oke sekarang ini untuk nah ini gunanya kabel merah ini kalau dipegang dia tidak ada dengung karena awalnya tadi dipegang gitu nah setelah di grounding dia tidak agak dengung dengung-dengung tidak ada teman-teman cuman ada suara desisan desis khas dari suara itu nah sekarang oke sekarang saya coba untuk suara mic-nya oke saya on-kan volume saya buka nah ya teman-teman ya tes 12123 nah ini tanpa eko ya suara ini memang mantep ini kemudian tentu yang yang nick satunya testing 12 ya suaranya sama ya teman-teman tidak ada tarik menarik ya satunya testing 12 nah ini dua-duanya nyala nah nah sekarang saya dekatkan ke speaker tidak terjadi storing ya kemudian sekarang saya buka untuk apa eko nya testing 12 12 12 123 ya 123 mantep ini cuman 123 oke sekarang mic satunya 123 besar suaranya sama ya teman-teman ya tidak ada tarik menarik testing 12 nah ini dua-duanya saya buka ya oke saya nyalakan saya dek saya arahkan ke speaker tidak terjadi storing teman-teman ya 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 123 testing 123 oke saya coba satunya 123 testing 123 3 2 1 percoba dari kit eko nasa oke oke udah itu aja ya teman-teman ya ya oke eh kesimpulan dari kit ini memang kalian harus sedikit berusaha geras untuk menggrondingnya ya kemudian untuk penaman resistor itu wajib di semua kit eko itu wajib ya dan kelebihannya suaranya sangat mantep ya yakin bersih mantep gitu ya kemudian kekurangannya kekurangannya yaitu desis ini masih terdengar desis teman-teman ya ini saya besarkan ya nah masih terdengar desis sudah saya eh jadi antuk ini aja saya enggak bicara masalah memodif atau menghilangkan noise tapi jika kalian berminat membeli eko mic dari nasa ini kalian bisa mempertimbangkan kelebihannya yaitu suaranya kelebihannya suaranya oke mantep ya tapi kekurangannya yaitu tadi noise meskipun ini sudah saya coba dari resistor 10k 1k 2k 4k 7 juga dengan mengganti trafo atau si matrixnya tetap masih ada noise ya kalau kalian bisa memodif sendiri monggo silahkan tapi yaitu tadi untuk suara oke suaranya oke mantep kekurangannya masih ada noise gitu aja oh iya dan untuk harga rentang harga ini kisaran antara 21.000 sampai 29.000 di online shop oke terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh